Yang di PHK 5 orang, karyawan PT TSA, ini adalah pengurus PK, PT TSA yang baru terbentuk dan lagi dalam proses penjatatan. Iya, betul. Ini lima-limanya nih. Betul. Pak Suyadi ngeliatnya ini apakah tidak disebut pelanggaran kebebasan berserikat? Ya tentu saja. Tentu saja ini, Pak. Nanti akhirnya akan-akan pelanggaran kebebasan berserikat. Terima kasih telah menonton! Di tengah-tengah umat muslim sedang melaksanakan ibadah sholat jisah di puasa ke hari ke-17. Kami kemudian mendapatkan kabar bahwa rekan-rekan Serikat Guru dari Federasi Guru Indonesia atau FBI Ebrow melakukan aktivitas kembali mendatangi kantor di sekadar perang. Yang bencananya mereka akan nginep di sini. Kenapa kemudian aksi nginep ini dilakukan Serikat Guru FBI? Itu yang kemudian kami coba untuk gali bersama kami saat ini sudah berkumpul Pak Suyadi sebagai ketua FBI maupun kawan-kawan pengurus PK Komisariat Serikat Guru yang ada di PT TSA. Pak, ada apa sebenarnya ini Pak Suyadi? Kok tiba-tiba kawan-kawan saat ini berkumpul di Disnager dan kabarnya masuk ke kami mau melakukan aksi nginep di kantor Disnager. Ada apa sebenarnya? Iya, jadi saya itu kemarin teman-teman ini kan diundang untuk Bipartit. Jadi yang mengondisikan perundingan Bipartit itu adalah pihak manajemen di sini, bukan ada pengajuan dari kita justru. Manajemen PT TSA? Manajemen PT TSA untuk Bipartit terkait apa? Terkait pada sekitar-sekitar 2 bulan yang lalu teman-teman ini kan menuntut tentang hari ke-7 ya, tentang lembur ke-7 berdasarkan permain nomor 15 yang harusnya itu dikuatkan pada permain 102. Itu tuntutan teman-teman. Nah, oleh karena itu untuk memperjelas itu ke Disnager teman-teman kemarin. Nah, saya pun juga datang, tapi karena mengingat bahwa ini masih ada PKPK, saya juga tidak ikut di dalam perundingan itu. Nah, tetapi pada akhirnya perundingan itu notulennya sampai hari ini pun belum jadi. Karena notulen apa kesepakatan dalam perundingan itu belum jadi, masih ditahan oleh Pak Soni ya. Nah, namun setelah teman-teman pulang ke Gerimbang, sorenya jam 5 teman-teman ini dipanggil oleh ARD, khususnya para pengurus PK yang 5 orang. Yang itu dipanggil dan diakhiri hubungan kerjanya atau di PHK. Nah, dengan alasan bahwa teman-teman ini pernah melakukan mogok. Artinya di PHK karena pernah mogok. Nah, ternyata setelah saya... Tapi kan emang pernah mogok kawan-kawan ini? Pernah, tapi mogoknya kan begini sebentar aja. Begitu mogok, mau mogok gini, mogok sepontan lah namanya. Setelah mogok sepontan itu akhirnya sepakat. Nggak usah mogok, maka kita bicara. Nah, setelah dipartit, nah hasilnya dipartit kemarin. Jadi terus langsung kerja lagi. Oke. Di mana yang disa... Disebut mogok sesaat lah ya. Sempat mogok. Tapi itu kemudian oleh perusahaan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Iya, pelanggaran. Katanya mogoknya tidak sah. Iya kan. Pelanggar kontak kerja ya. Iya. Oke. Jadi begini. Ini sebetulnya sampai terjadi aksi mogok meskipun sesaat, kemudian terjadi perundingan dipartit. Sebagaimana Pak Suyadi tadi sampaikan bahwa itu inisiasi manajemen PT CSA dan dipasilitasi oleh... Tidak setelah pekerjaan. Tidak setelah pekerjaan. Nah, sebenarnya yang ditutup kawan-kawan pekerja di PT CSA apa sebenarnya? Nah, yang ditutup yang lembur ya. Lembur pada hari libur. Lembur pada hari libur artinya hari ke-6? Hari ke-7. Ketujuh. Yang ke-6 dah ya? Nah, hari yang ke-7. Yang ditutup itu teman-teman. Nah, mendasar pada Permen 102. Justru pihak manajemen di dalam Permen 15 itu poin 1 sampai 8 itu. Dia yang poin 8-nya tidak mau. Karena poin 8 itu bahwa ini harus mengacu kepada Permen 102. Nah, argumentasi manajemennya juga lucu. Saya tidak mau mengacu situ. Kalau akhir saya akan terjebak. Kalau pasal-pasal yang lain diikutin, kenapa kemudian pasal itu tidak mau diikutin gitu? Itulah. Karena kita tidak tahu kan? Ini tidak menguntungkan. Justru menguntungkan sesuai dengan kegiatan para pekerja kan? Kan yang menuntut lembur di hari ke-7 atau hari libur itu tentu tidak hanya 5 orang nih. Bukan, seluruh karyawan. Artinya seluruh karyawan atas nama karyawan PT CSA menuntut lembur hari ke-7. Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana dan cukup aneh dalam tanda kutip bagi kami adalah, kenapa yang kemudian yang di-PHK justru yang 5 orang aja? Ya, karena justru setelah dia mengetahui bahwa teman-teman ini setelah amokok yang spontan itu membentuk serikat. Yaitu dalam hal ini adalah PK FBI. Jadi PK FBI, PT TSA, set gerimbang ya? Nah, dibentuk. Nah, terus pengatatannya diajukan. Tapi pencatatannya ini yang seharusnya menurut ketentuan undang-undang kan paling lambat 2 minggu itu pun kalau ada kekurangan. Seharusnya kalau tidak ada kekurangan biar 1 hari, 3 hari dicatat. Tidak dicatat. Artinya sederhananya, yang di-PHK 5 orang, karyawan PT TSA, ini adalah pengurus PK PT TSA yang baru terbentuk dan lagi dalam proses pencatatan. Iya, betul. Ini lima-limanya nih. Betul. Pak Suyadi ngeliatnya ini apakah tidak disebut pelanggaran kebebasan berserikat? Ya, tentu saja. Tentu saja ini, Pak. Nanti akhirnya akan-akan pelanggaran kebebasan berserikat. Kami belum melangkah ke sana, tapi kan keburu dia di-PHK. Nah, kami terkambil langkah. Tadi teman-teman ini didampingi Wakil Sekretaris DPC, Pak Fran, Sisko ini, untuk menghadap Kabit AI. Tapi tidak ada responnya. Oleh karena itulah teman-teman, maka akan bermalam di sini sampai ada respon dari Desenagara. Maksudnya, artinya tadi sudah menghadap Kabit AI. Yang dimaksud tidak ada respon gimana? Kan harapan kita gini, supaya ini kan karena akan mendadak semua. Iya, melakukan PHK secara mendadak tiba-tiba dengan tanpa alasan. Nah, kami minta agar pihak perusahaan itu dipanggil di fasilitasi. Jangan ketika perusahaan minta di fasilitasi cepat. Tapi ketika kita minta, ya maksud saya tadi dipanggil minimal, besok datang. Tapi tidak. Respon mereka malah bicara kontra. Jadi seolah-olah kontra itu karena kalian sudah sepakat. Artinya kontra kerja ya. Kontra kerja. Yang dimaksud perusahaan kalau melanggar pada saat monggok sesaat itu itu dianggap sebagai kontra kerja ya. Tapi kan bahasanya kontra kerja, maka teman-teman ini tadi di PHK bukan habis kontra loh. Jadi tadi tidak salah tangkap. Itu juga kalau bahasanya kontra kerja. Bagaimana kawan-kawan mau tanda tangan kontra kerja? Bagaimana dia bisa kerja kalau tanda tangan, kan? Iya, nah itu loh. Iya, tapi tidak ada masalah. Itu nanti ranahnya. Ranahnya disnager untuk menjawab ketika kami nanti mewawancarai. Tapi yang jelas persoalan ini supaya juga tidak terjadi salah pengertian, kami akan mewawancara juga semua pihak. Semua pihak yang disebut. Mulai dari disnager maupun manajemen PT TSA-nya. Ada apa sebenarnya ini, ya kan? Kenapa, apakah betul yang di PHK ini merupakan kawan-kawan pengurus PHK, FBI. Kemudian tadi sempat saya dengar bahwa 5 orang ini betul-betul agak asli kamu gurimbang. Betul ya? Iya. Sudah ada... Sukan gurimbang lah. Sudah ada bicara dengan... Kan kebetulan ketua DPR kita yang konsen juga pada perburuhan kan? Betul, betul. Sekarang orang asli gurimbang menteri kepala kampung. Sudah ada komunikasi? Sudah, saya sampaikan aja teman-teman disini. Tapi beliau ya, katakanlah ya kita turut rehatin. Tapi beliau melangkah lah ya. Karena mungkin ini tiba-tiba dan beliau kan sekarang di luar kota katanya. Iya, lagi di Jakarta itu. Iya. Baiklah, itu dulu cukup. Saya rasa kami sebagai media hanya bisa mendoakan. Semoga persoalan ini bisa cepat berselesaikan. Kawan-kawan utamanya, kawan-kawan yang di PHK bisa. Kalau memang kesalahan itu bukan kesalahan yang signifikan dan hanya kesalahpahaman bisa kembali bekerja. Supaya di keteranggangguran di Kabupaten Perahu ini bisa kita tekan ya. Apalagi ternyata yang di PHK warga asli kampung, Kabupaten Perubang, di mana batu bara itu diproduksi. Kan lucu juga, warga kampungnya di PHK, orang luarnya malah bekerja. Di sini kan dalam tanda kutip lucu. Bukankah kita sudah ada perda perlindungan tenaga kerja lokal? Nah ini kan mereka, nah itu harapan kita semua lah ya. Semoga persoalan ini menemukan win-win solution. Sehingga semua pihak tidak ada yang berbunyikan. Terima kasih.